Prodia Podcast Well 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 Wellness Lifestyle Hai sahabat Prodia Kembali lagi di Prodia Podcast Well 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 Wellness Lifestyle Episode 2 Maksud saya episode kali kedua Disini kami hadirkan Bintang tamu spesial Penasaran? Wajar kalau anda penasaran Gak apa-apa Kami akan ungkap disini siapa Bintang tamu spesialnya Yang akan mendampingi saya Bersama dengan Dr. Dika Tentunya disini juga ada hadir Bang Igor Terima kasih banyak Bang Igor Sama-sama Perkenanannya untuk ngobrol kita bareng Oh iya Mungkin disini Sahabat Prodia mungkin Bingung ya Kenapa kita menemukan Bang Igor? Karena mungkin Mungkin ya ini menurutku gitu ya Mungkin orang tahu Bang Igor Banyak berkecimpung di layar lebar Sinetron juga Mungkin belum ada yang tahu Kalau ternyata Bang Igor adalah seorang Binaragawan pada zamannya Mantan atlet Sampai sekarang Masih Binarangka Binarangka Mbak Dila pas tepuk tangan Kenceng banget Sampai strongnya otaknya itu Iya Kenceng banget Tapi kalau Binarag itu sebenarnya Tidak bisa meninggali dengan Latihan setiap hari Tidak harus maintain Berarti masih sampai sekarang Masih Bang Igor selain Masih aktif kah di dunia Acting gitu Bang Igor? Alhamdulillah masih Untuk sekarang ini kan Senetron-senetron kebanyakan drama Kalau saya kan Senetronnya lebih banyak ke komedi Karena mungkin pasarnya lagi Belum kesana kali ya Jadi yang banyak Bergeser ke drama Kalau gue main drama sih bisa Cuma kalau gue main drama Adegan gue marah Muka gue tetap lucu Kan gitu Tapi memang Sosok gue dipakai seperti itu kan Bang Igor badan gede Tapi serem Gak boleh ketawa Tetap aja muka gue lucu Gak Gak Tapi Bang selain Acting itu Apalagi sih Masih latihannya masih rutin Berarti kan setiap hari? Rutin masih alhamdulillah Latihan seminggu empat kali Oh seminggu empat kali Tapi kalau gue ada kerjaan Kira-kira ada syuting Ada keluar kota Ya latihannya di stop dulu Gitu Tunda dulu Kadang gak latihan seminggu Ya gitu aja Ngomong-ngomong Ngorbanin ya Ngorbanin Aku kan Pekerjaan aku ini kan Bukan syuting aja DJ juga DJ Jadi dunia Malam juga DJ yang sangat positif Ya gede syariah lagi Kan gue gak minum Udah berhenti Semuanya udah Laki operbun dipisah Positif aja Gue gak Gak minum Tapi dengan otot begini DJ gak gampang kebelah tuh ini Sebenarnya DJ itu kan Kalau Demo-demo gitu-gitu kan Gak terlalu yang gimana-gimana Itu gak ditekkan dulu Kalau ditekkan dulu kan hancur Kalau badannya gede Cuma ya DJ itu seninya aja Banyak enak Satu lagu Kita suka Lagu apa Jendrinya apa Kita suka Lihat orang Banyak Gitu-gitu aja Kan yang namanya DJ kan Kerjanya malam tuh Malam Kan latihan Apa pagi latihan Apa gak capek Kapan tidurnya gitu Aku kalau kerjanya jam 1 malam Aku malam tidur dulu dong Jam 8 tidur dulu Ntar bangun Baru Jadi ada tidurnya Ada tidur Setelah-setelah itu ada tidur 4 jam Tidur lagi dong Maksudnya gue mulai terus Nanti kalau tergantung Kalau keluar kota Gue nunggu pesawatnya Pesawatnya pagi nih Jam 7 Jam 6 Ya gue gak bisa tidur Gue tidur paling sih jam Ya itulah Kekurang tidur itu kan bahaya juga Bisa penyakit ya kan Kalau terus-terusan ya bisa sih Bisa Badan meriang Pegel-pegel Ya kan Kurang tidur Kurang kemasukan Nah itu udah bahaya Bahaya semua itu Tapi kalau jadul Sekarang kursi Bang Tigor Lebih banyak di atlet kah Karena kalau kita lihat nih Dari media sosial Bang Tigor tuh Bang Tigor Aktif banget nih Nge-upload lagi Iya Kalau gue lagi Nge-upload lagi nge-gym Memang gue Memang lagi rajin nge-gym Gue pengen tunjukin Bahwa sumur gue ini Jangan dilihat dari umurnya Jadi Lebih ke motivasinya Lebih Biar orang tahu banyak Wah umur segini masih oke ya Tidak bang Emang segini seberapa bang Emang umur berapa sekarang om Tigor 54 24 Luar biasa Sebentar Kayak 53 loh Wah Tanggung banget kayak nguranginnya dok Nah Jadi memang Ya umur itu Gak usah terpengaruh Cuma angka doang Yang penting cara pola lu hidup aja Tapi gak pernah ada keluhan Bang Udah mulai Apa Kali pengapuran itu sakit Kalau lu makannya mungkin gak bener Bisa Lari ke situ Bener gak? Iya bener Bener gak dokter? Coba Kalau lu dari muda Lu makan lu Jerawan Lu harus makan lu soto Lu harus makan lu yang gak perlu karuan Lu pasti nanti Lampakku umur 4 bulan Lu sakit Lu makan malis-manis Kok-kok Makan yang soda-soda Apa segala lu makan Semua lu masuk sampah Habis lu Itulah masalahnya Gue jujur aja Gue gak makan gula Udah hampir 30 tahun 30 tahun? Iya Bayangin efeknya tuanya Jadi lebih enak Masih bugar Lu gak makan minyak Minyak yang gitu-gitu kan Goreng-goreng gak makan Yang pingin-pingin jantung Makanan apa itu lu? Gak tau bakwan gak tau Gak tau Gue tau dari dulu bakwan Cuma gue gak pernah makan yang begituan Kalau gue mau makan gorengan Ya rebus Singkong rebus Gue gak pernah yang makan Jujur Gue gak pernah makan-makan yang goreng-gorengan Yang oke orang beli gorengan Eh Ditauh goreng Gak pernah bos Kalau makan telur Kan digoreng? Kalau telur digoreng Ya Gak juga sih Kalau telur sih rebus aja Kalau lu sekali-sekali makan telur Ceprok goreng Lu makan nih pomo-nya Telur ceplok Tapi kan lu gak pake minyak Ada telpon yang memang khusus Tanpa minyak Nah bang Berarti kalau misalnya makan telur dagar Kan pake minyak juga itu digoreng juga judulnya Kan ada telpon Telepon umum Apa namanya? Telepon Ada telpon Itu kan gak mengalami minyak Oh yang itu yang gak pake minyak Ada Pakai butter juga Pakai mentega juga Engga Tetep Engga Gue Apa emang enak loh? Kan bisa Ya enak aja Udah biasa Enak aja Jadi makan segala sesuatunya Yang gak enak bisa dibikin enak Ntar lu tambahin apa Kan ada aja kan Tapi ya Gak makan Kayak micin Garam Garam lu gak makan? Gak makan gua Lu kan gak pernah masak di rumah Tapi kan kalau beli makanan di luar pasti ada garamnya? Ya gak juga Makanan apa garam? Paling kayak makanan yang Kalau asal-asal doang Buat rasa doang mah Makan gak apa-apa Aku makannya apa ya? Makannya apa Ya dari ayam Daging-daging gitu aja Biasa dari pas zaman masih binaraga kali ya? Padahal gitu Anak-anak binaraga itu ya Makanannya tuh bener-bener Cuman daging dadah ayam doang gitu Adang masih hidup Bermakan segala Gak gitu dong Gak gitu dong Gak gitu dong Gak gitu dong Gak dimasak, gak dibumbuin, gak diapain Iya Itu kalau masih hidup Biasa kurang leak Iya Diterusin Diterusin lagi Jadi memang Kalau binaraga itu Makannya Jauh daripada minyak Gula Garam Indarin itu aja Katanya Memang seperti itu Kalau badannya mau bagus Iya kan Tapi kalau yang badannya mau biasa-biasa aja Makan aja sembarangan Karena kan gini Kalau binaraga itu kan lemaknya musti setipis mungkin Biar Laku punya kelihatan kan gitu Iya Dibarangin diet Dibarangin makannya bagus Masih gak bang? Jaman dulu tuh kan Gak tau kalau sekarang ya Sampe minum juga dibatesin Iya Masih semua orang-orang itu Makan minum air putih dibatesin Dibatesin Kalau udah mau tahan Dikurangin maksudnya Satu botol gede Itu buat seminggu Ya kan bisa Lu bisa Kayak kurangin Kayak ayam Ketelan karet Ya kan Lu masih harus kuat Merhatiin amat lagi Gue dulu diet begitu bro Wah gila itu dulu diet itu Apa sih Jadi kalau sensitif Jadi kayaknya Mau marah aja ya kan Bawaannya baper aja Iya Itu lah Kalau badan mau bagus Pengorbanannya besar Dada ayam beli Cari Pasar Yang sekilo berapa Taruh telpon balik-balik Ya kan Ntar Pake nasi merah dikit Pake nasi merah dikit Ntar ayamnya Kalau mau enak Ya kasih kunyit Ya siapa Gitu-gitu aja Terdaging Gitu Bahkan Udah Gak apa-apa kan Binaraga Wan itu Olahraga terus Pasti tetap butuh minum Gitu loh Kenapa Kalau untuk mau bertanding Biasanya kalau mau kontes Begitu Jadi Ngurangin air Iya Biar lebih kering Nanti Beponya abis timbang Malamnya loading Lodi makan daging Apa gitu Oh tadi nunggu timbang aja Iya Oh dari prospektif medis Aman itu dong Sebenernya enggak Kalau bicara gini Aman apa enggak ya Sebenernya kalau kita bicara Aman apa enggak Memang tetap ada resikonya Iya Tapi kan juga pasti Rakan-rakan Binaraga juga sudah terbiasa Dan sudah punya Antisipasinya Agar-gar gitu lah Bang ya Tapi mungkin yang pengen Aku tekankan Kalau emang enggak terbiasa Jangan dipaksain Jadi gitu Tentang matahari dehidrasi kan Malah jadi kemana-mana Masalahnya Gue dulu jadi Binaraga itu Pengorbanan seperti itu Awalnya Jadi gue pertama itu Gue belajar diet Gue mesti Aduh gimana ini Nahan ini Kita enggak bisa lihat Makan yang begini Pengen makan Tapi lu tahan Gitu loh Lu bagaimana caranya Lu harus kuat Itulah pengorbanan Buatmu jadi lu bisa Kedepannya jauh lebih bagus lagi Tahun 98 Gue dulu kejuaraan Binaraga di Bandung Di Studio East Dulu ingat banget 98 lu kemana dulu tuh Masih main Galasin Nah Masih di kampung Itu gue juara 2 Dulu kelas 90 Bayangin tuh Dari situ Gue diet lagi Terus ada kejuaraan lagi Kayak di Mana Cikini kan lah Dulu suka dipakai itu Di tim Kejuaraan Dulu Aderai Aderai suka Nggak ada yang kejuaraan Tuh ada yang terbuka Kejuaraan Gue ikut Gue ikutlah dari situ Ntar gue juara 2 Dia pelan-pelan naik lagi Lama-lama gue juara 1 Ya kan Juara 1 Diambil lah DKI Masuk DKI Klub DKI Gue main di 85 Akhirnya ikut kejuaraan Pondi Surabaya Gue dapet perak Luar biasa Iya Iya Pernah dipon Surabaya Luar biasa loh Perak Jangan salah Jangan salah Gini-gini Gue atlet juga dulu Iya Jadi kalau atlet sekarang Sama dulu tuh beda Mungkin atlet sekarang Menunya lebih bagus Supplementnya lebih banyak Mau cari apa aja ada Kalau dulu kan terbatas Ya kan Yang kayak dulu Jamannya apa ya Supplementnya bisa dihitung Dan dulu kan adera kan makan telur Rampai berapa Puluh butir Karena kenapa Telur tuh kan lebih murah Didapet Lebih gampang Kalau lu minum susu kan lebih mahal Harga susu sekarang kan berapa Lu jadi trainer dulu Ngumpulin duit dulu Baru lu bisa beli Kan gue dulu gitu juga Jadi trainer Gue jangan jadi trainer juga Gue dulu pernah Hati-hati lu Jangan salah Tadi ya Oh iya Nah itu Karena kalau gaji dari gym aja kan gak cukup Jadi jadi trainer lah Ya kan Bayar Baru beli supplement Beli susu Beli ini Kalau bang Tulus Dia ini Makan telur sama cangkang-cangkangnya Waduh Banyak fitur Bahaya Turunan ular fitur Masih sekeluarga Jadi ya Begitulah Kalau bina raga itu Yang penting lu Motivasinya Lu apa ke depannya Lu mau jadi apa Lu jangan Kalau latihan-latihan aja Percuma Kalau lu masih muda Tapi kalau Udah tua Buat sehat aja Ya kan Dia penting sehat Yang penting bisa Badan lebih bagus Ya kan Buat motivasi yang lebih muda-muda Kita jadinya Penasaran ya Bang Tigor Bang Tigor dengan rangkaian Berbagai macam Olahraga Wakelifting Dan sebagainya Kita menjim Program olahraga yang dilakuin Bang Tigor Sekarang Untuk yang sekarang gitu Apa aja sih Bang Tigor Mungkin mau Paling dua Olahraga Ya Lari-lari treadmill kecil aja Terus apa yang Gue mainin Kekurangan gue Di badan gue Ya gue latih Kayak main bemprez Bikin chest Main bag gitu doang Main squat juga Gue jarang Karena kaki gue kan lagi sakit Karena dulu gue Latihan terlalu berat Jadi otomatis Sekarang larinya Kesini dengkul Duntut Jadi kalau ditekuk Lebih susah gitu Karena Iya Karena kesek Kayak aus ya Udah mendipis Iya Karena udah Mungkin faktor umur Kali ya Masuk Wah olinya kurang Jadi Memang Memang begitu loh Coba Semua rata-ratanya Bisa raga begitu Jadi sakit Jadi ya Sekarang kalau gue main squat Ya paling 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 Semua orang Biar raga dulu Pasti ngalaminya Lebih berat lagi Kalau gue kan Masih muda Masih muda Ganteng Motivasi Masih tingkat tinggi Bahaya Itu Scott Itu Emang dari lahir Kenapa Gue bisa begitu Lihat aja Diri gue Masih muda Jadi memang Segitu Jadi Kalau mau jadi sesuatu Itu Mesti harus niat Motivasi Wah ada duit banyak Kalau niatmu gak ada Mau ngapain bisa jadi Ya kan Akhirnya gue jadi Binaraga Tahun 98 Baru terus Sampai Laik-laik terus Sampai Pohon kejuaran Pohon Surabaya Dapat perak Kalau kita berarti Dari Apa yang Pengalaman Bang Tigor Tadi itu berarti Luar biasa banget Programnya Kalau kita bandingkan Ya Perjuangannya Dulu kan teknologi Belum Sebagimananya Mencari informasi Sebuah Yang Tigor Kunik sendiri Luar biasa Gue sampe dulu Mau kejuaraan Gue pernah juara satu Kejuras Di Hotel Indonesia Juara satu Wah gue seneng banget Gue diet Gue berhasil Terus gue loading Itu apa Gue loading daging Teman gue ada kerja Di restoran Gue bilang Eh ntar Kalau pulang Tolong boing dagingnya Setisah Lu bawa Iya maksudnya Yang udah Ini kan Nggak dibuang kan Lu kasih gue deh Oh siap Dibawain lu satu Bukus pakai Lip Bukus pakai kertas Itu Udah Ini lap over Makan di hotel Gitu kali ya Iya kan Kalau di hotel kan Dibuang Kita kan penampungnya Makan Lu bayar Masih di troko Masih di troko aja Oh Tetap saya Teng Iya dong Sudah gak ada lagi Jadi memang begitu Jadi ada Kepuasan tersendiri Kita jadi bina raja Itu Punya badan bagus Bener gak? Lu makin bagus badan lu Lu pengen bagus lagi Coba lah Kita gak ada ujungnya Gak ada ujungnya Kan gue gitu Lu pengen ganteng Pasti pengen ganteng terus Gak ada ujungnya Bener gak? Lu mau Waduh 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 Lu mau Operasi Indong Sudah bagus Mau operasi lagi Meletot Lama-lama Iya kan? Udah Pokoknya Kalau udah bagus Tinggal Lu pertahankan Menteh aja Menteh itu Lebih susah loh Ustadz Jadi Itu susah loh Menteh itu Bener Iya Jangan lu bilang Gampang Susah itu Makan lu tetap Jaga Ya kan? Maksudnya Jaga Jangan sampai Jambil orang Nah itu Jadi Buat anak-anak Sekarang ini Kalau buat gue sih Lebih Lebih pengalamnya Lebih banyak Mungkin banyak baca buku Pengen taunya Lebih banyak Ya jadi Kemajuan teknologi Sekarang ini Canggih-canggih Saya lebih ya bagus-bagus Cuma Kalau lagi masih muda Ya berguna Kesempatan itu Sebaik-baik mungkin Jangan disiasiakan Kapan lagi Masih muda Ya kan? Kayak gue dulu kan gitu Masih muda Masih ganteng Masih Itu bisa dikiritain Orang udah tahu Itu udah Belum Sampai sekarang Juga Gue latihan Kadang-kadang Kalau lihat Yang masih muda-muda Termotivasi juga Panas juga kan Bahaya Tahan diri Ingat umur Keceklak Repet Tinggal Tinggal Salah urat kan Jalannya Jalannya bisa Jadi biarlah Yang muda-muda Yang penting Kita bisa Ngimbangin pelan-pelan Jadi gini Namanya olahraga itu Sebenarnya Nggak bisa Kalau cuma milih sendiri Dia harus juga Dibantu dengan nutrisi Jadi Program makannya Mesti bener Jadi pertama Dengan program matiannya Begini Segitu kerennya Makannya Sama kerennya Apa enggak Itu juga bisa Nah tapi juga Sebenarnya Ada faktor-faktor lain Selain dari makanan Istirahatnya juga ya bang Kemudian juga Psikologisnya Segala macam Tapi juga Ngaruh juga sama gen Karena ada orang Memang secara genetik Itu lebih Gampang Ngebentuk otot Ada juga orang Yang secara genetik Agak sedikit Lebih susah Ngebentuk otot Tapi bukan penting Nggak bisa Bisa Tapi mungkin effortnya Agak lebih berat sedikit Untuk yang secara genetik Agak susah bikin otot Jadi memang sebenarnya Apakah bisa Kalau kita bikin Apa namanya Panjang jadi kayak Bang Tigor Gitu ya Ya bisa Tapi mungkin effortnya Harus Pas Harus benar Dan setiap orang Mungkin effortnya Nggak sama Jadi gini Bang Tigor Kalau sekarang Bang Tigor Dengan usia sekarang Rutin check up Cek up Tapi check up Gue 6 bulan sekali Itu lebih mantep Nggak Gila Gue sebenarnya Check up Nggak ada masalah Apa-apa Aman Cuma ada mungkin Asam urat Yang agak Kleh dikit Mungkin dari Dari apa ya Makan apa Faktor apa Tapi alhamdulillah Nggak jadi masalah Kan kalau kita ada Belum gejala Parah banget Kan dipakai Ngejin juga hilang Bener kan Karena kan kena gini Namanya otot yang kuat Itu bikin sendiri Lebih stabil Jadi kadang Kalau ada orang yang Semenya sakit Itu karena nggak stabil Dan begitu kita Latih ototnya Lebih stabil Jadi keluarnya berkurang Benar banget orang-orang Yang sebenarnya Sudah mulai pengapuran Tapi karena ototnya kuat Nggak berasa apa-apa Nggak berasa Kalau dipoto nih Kalau dipoto nih 3x4 Aduh Foto ronsen Maksudnya Foto ronsen Itu mungkin Sudah ada pengapurannya Ada penyempitannya Tapi karena Memang dia Kuat Stabil Ya nggak ada apa-apa Nggak berasa apa-apa Kayak gue memang Kendala gue Di dengkul luang Karena gue dulu main Skotnya terlalu berat Mungkin efeknya itu Karena udah awal Tapi nggak Nggak jadi masalah Gue tetap main Masih bisa aja Makanya semakin tua Kalau lu nggak latih Ya jadi Jadi susah otot itu Justru emang ini Bang Orang-orang yang Udah usia-usia Lumayan tua gitu Jangan tua dah Lumayan berumur gitu Itu sangat dianjurkan Latihan beban Latihan beban Karena ototnya itu kan Dia kempes Kita lawan Jangan kempes Menundak Menunda jadi kempes Menunda jadi Nah Jadi sekarang namanya Sarkopenia Itu namanya benar-benar Olahraga Itu lebih bagus Lebih sehat Sakit mahal loh Hati-hati loh Benar-benar Luar biasa sekali Sahabat Prodia ini Cerita dari Bang Tigor Benar-benar Jadi inspirasi sebenarnya Buat kita semua Kalau direkap Kalau kita rekap Ini Bang Tigor Keulatan Keuletannya itu loh Dalam menjalani Apa yang Bang Tigor mau Beneragawan Tekun Menjadi aktor Tekun Itu ya Sahabat Prodia Bahkan dalam kita Menjalani hidup sehat Sehat Itu juga harus tekun Harus tekun ya Sehatu mahal Jangan sampai sakit Bahaya Betul Kalau saya sih Masalah saya cuma satu Kalau tanggal tua Dua pinter teriak Wadaw Kita semua Terima kasih Sahabat Prodia Sudah menyatikan Episode Prodia podcast Kali ini Bersama dengan Bang Tigor Nantikan episode-episode Berikutnya Dengan info-info menarik Kalau Sahabat Prodia Ada Pertanyaan Pertanyaan mungkin Atau saran Kita mau bahas apa Terima kasih banyak Bersambung Bantu saya Nantikan di episode Berikutnya Bersama-sama Di Prodia podcast Well, well, well Wellness Lifestyle Bye-bye 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 Terima kasih.